Hai terima kasih selamat pagi nama saya Arseno Prestio mahasiswa teknik mesin Universitas Jember akan menjelaskan tentang pengkuran teknik tentang itu elektro mekanik atau transsider transsider Hai itu Hai akan menjelaskan Hai tentang bagaimana itu proses s-sistansi atau itu resistor bekerja Hai pertama kita jelaskan dulu Hai apa sih resistor itu nah disini ada restore itu terbagi atas dua yang pertama itu ada restore yang tertutup budget resistor itu ada restore kawat ada restore batang karbon ada restore keramik atau berselin ada restore film karbon ada restore film metal nah investor kawat ini biasanya digunakan itu Hai digunakan dengan gulungan kawat dan gulungan kawat itu akan membuat suatu resitasi atau hambatan bentuk batang karbon ini biasanya menggunakan grafit nah karena grafit ini adalah suatu karbon yang bisa menghantarkan listrik listrik ini tetapi karena adanya hambatan pada batang karbon maka itu akan berpengaruh pada tegangannya nanti ini secara garis besar apa sih resistor kawat tersebut dengan karbon ah restore keramik atau burselin keramik menggunakan itu keramik dia menggunakan keramik yang berguna untuk Hai minum membuat hambatannya Hai hampir sama tapi dia mungkin bantasan kami kena restore film karbon ini yang sering pasaran semuanya disini sering pasaran juga tapi yang biasa digunakan adalah seter film karbon pada elektronika misalkan pada amplifiers pada pembuatan radio ada itu biasanya ada empat empat warna film karbon biasanya ada resistor ada restore 33k warna yang apa itu kan ada ada perhitungan warnanya itu restore film metal ini ada sampai lima warna sebenarnya sama di toko tapi nggak agak biasanya warna biru warna dasarnya warna biru ini sama dengan sering tapi tingkat kepresisian yaitu keren mengurangkan warna itu resep film metal ini lebih persisi lapor poti akurat akurasi karena ada lima warna tuh ini membahas tentang resta tetap setelah setelah cuma bedanya dengan result tidak tetap itu adalah dia tidak bisa diubah-ubah kecuali itu mengubahnya dengan cara dibongkar dibongkar dan ganti dengan yang lain nah sedangkan untuk karena kan membutuhkan waktu kalau kita membongkar untuk mengganti yang lain nah itu dibuat itu restor Hai tidak tetap atau berapa restornya peribadi terhadap sering itu sini ada potensi meter ada potensinya di geser nah potensi meter ada yang biasanya diputar diputar ada untuk pengarah radio pengarah suara audio ataupun untuk pom Hai pembuat warna cerah atau enggak nah itu itu sesudah itu ada potensi geser geser biasanya itu yang pada radio potensi itu biasanya Hai untuk menggeser hambatannya tetap di geser ke kiri kanan ada trimpot trimpot ini semuanya sama dengan berarti meter tapi terputin jangkanya kecil enggak sampai kalau batu sebesar meternya ada sampai 100k 100 kilo ohm ada trimpot ada berapa k ada berapa ohm aja ada NTC dan btc ntc negatif temperatur kompensi sin positif dan berkomunik nah ini akan ada jelasnya menggunakan sensor yaitu sensor suhu jika suhu berubah jarak negatif apa dia misalkan dibuat misalkan suhunya turun yang negatif dan negatif dan positif itu akan membutuhkan tegangannya LDR biasanya untuk cahaya kalau cahaya nilainya akan berdampak pada khabatannya nanti ya ini adalah hambatan jenis hambatan-hambatan restor-resistor baik kristor tat maupun restore tidak tetap yang dibahas pada kesempatan adalah itu tentang potensiometer yang saya bahas tentang potensiometer apa potensiometer itu selanjutnya ya Hai ini adalah potensio ini adalah potensio ada bisa disuruh potensiometer-betar Hai ini adalah potensio potensio geser nah kali ini sebelah kanan yang adalah trimpot trimpot menggunakan obengnya diputar untuk mencari Hai namanya ditekan yang sesuai hambatan yang sesuai Hai ini jenisnya trimpot ada trimpotnya Hai bentuk kota Hai beda ini cuma ini bisa ya linier dan ini biasanya ada linier dan ada juga disebut dengan logatrimah log Hai logaritmik menggunakan sistem logaritmik ini biasanya di Hai gunakan untuk mengatur video yang agak besar ini agak kecil kalau menggunakan penempat Hai apa setelah itu kita mencari potensiometer itu siapa sih penemunya karena ada yang bilang kalau kita enggak tahu penemu Hai tiba-tiba tahu potensiometer aduh kurang saya kurang ya kita bahas dulu penemunya penemuan potensiometer ditemukan oleh Johan Christian Bagendroff pada dia lahir dari 1796-1877 dan mempunyai tahun laut 1841 dengan sebuah bahan selain kawat nah selain kawat yang menggunakan kawat kan tadi pertama akan digunakan ada selain itu menggunakan kawat untuk memindah-mindahkan bahan digunakan untuk membuat resistensif termasuk kawat hambat partikel karbon dalam plastik gratis dan campuran atau keramik logam yang disebut dengan jaman ini kan ada bahan-bahan tadi Hai adil bahan untuk dimulakan elemen resistif atau resistan itu yang bisa kawat kan dia mengubah dalam kawat apa diperubah dia akan terjadi Hai tuh perubahan hambatan akan berkembang pada tegangannya partikel karbon plastik ke dalam plastik dan plastik ada karbon karbon tuh bisa melantirkan istri itu digunakan grafit grafit ini biasa gitu temukannya itu pada pensil dan karbonnya pensil tuh grafit dan campuran keramik atau logam yang sebetulnya campuran keramik logam anda apabila karbon ada logam itu memudahkan untuk memungkinkan untuk mengantarkan listrik atau hambatan sehingga bahan-bahan inilah yang sampai sekarang digunakan untuk membuat itu pensimeter atau resistor hambatan baik itu resistor enggak non-creable atau resistor biasa atau konstan enggak bisa dibubah dari resistor preabel atau potensiometer nah ini kita bahas tentang setor potensio potensiometer ini adalah lambang potensio kalau ada gini biasanya kalau dia lurus lurus tanpa ada tanpa panah ini disebut dengan resistor resistor ada tanpa panah berarti ada ada terminalnya ada tiga berarti 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 itu sebetulnya potensio potensio ada resistor tiga terminal nah disini ada target terminal karena apa karena ada tiga kakinya dengan kesambungan geser yang membantu membagi tegangan yang dapat di setelah dapat di setelah dapat di putar ke kanan dapat di putar ke kiri itu ada termasal satu termasal dua nanti ada keluarannya ini potensio meter yang biasa di pasaran ada sepuluh ka ada A ada B itu ada beda masing-masing simbolnya kalau menemukan simbol misalkan diskometic ada diskometic ada diskometic megabcd kalau ada ini ya berarti ini sebetulnya potensio kalau enggak ada tanpa panahnya itu disebut dengan resistor potensio potensio sebenarnya adalah resistor biabel prepstore tetapi dia dapat dibubah dapat di putar karena rebutan ini akan menghasilkan itu elektro elektro elektrik yang akan mengubah arus eh enggak bukan arus yang mempertegangannya akan berpengaruh nah disini adalah dari bahasa ini ada dari potensio itu ada terminal 1 itu ada R1 R2 termal 2 ada terminal 3 ini ada hambatan 1 R1 R2 nah sebenarnya kalau menggunakan resistor biasa ini disambung dia termasal 3 tetapi kalau kita termasal 1 dan 2 enggak kalau kita mau ngubahnya meskipun itu menggunakan karbon meskipun atau yang biasa di pasaran itu resistor resistor 333k misalnya disini ada eh resistor 156k jadi kalau misalkan mau mengubah R1 yang mau diubah R2 yang mau diubah ini harus dibongkar dulu soldaranya harus dibongkar dulu nah untuk untuk menghemat itu supaya jangan bongkar ini korpasan-bongkar pasang jadi diubahnya menggunakan ada resistor ini diputar cuma diputar dia akan merubah itu risiko R1 atau R2 misalkan R1 yang 40 sini 60 misalkan kapas atau dalam potensi ini cuma 100k misalkan misalkan R1 nya 40k R2 nya 60k jadi dipebar dia bisa berubah yang R1 jadi 60k R2 jadi 40k bisa ini tergantung nah ini ada masukannya ada termasal 1 termasal 2 ini akan menggabungkan resistor 1 dan 2 ini berisi pekerja nya Hai nah kontruksinya kontribensinya tuh harus tahu disini kontruksinya jadi disini ada dengan callback terminal and continuous support disini bagian ininya biasanya lempeng call Hai lempengan sini ada housing ada penutupnya Hai sing Hai ekjam pro-plastik itu terdampak terdampak terdampaknya plastik yang mungkin terang tertinggi suatu biasa deh kalau di polimer komposit itu ada juga dengan termoset plastik termoset bisa menggunakan Hai ini adalah penguji Hai di sini adalah stentel stainless steel sword ada porosnya untuk memutar nah disini memutar sini juga ada sama metal river dan elemennya elemen ini Hai yang ini misalkan biasanya bisa juga sebut Hai lingkak kawat Hai kan berubah-ubah nanti jadi naikkan tidak ini diputar ke kanan maka ada yang sebagian kena Hai sepatu ada yang sebagian kena harus atau harus menalir maka itu akan membuat Hai apa perbedaan dan tegangannya Hai itu itu prinsip kesehatan ini adalah kontruksi dari teju itu sendiri Hai ini kita masuk ke jenis-jenis potensio Hai pertama itu potensio linear apa sih potensio linear itu Hai potensio linear itu Hai mempunyai unsur Hai mempunyai unsur Hai sisip dengan penampang konstan Hai manisian itu dirantik dari presentasi antara penyapu dengan salah satu terminal profesional dan jarak antara keduanya baratnya itu kayak gini Hai itu menghasilkan itu konstan dia Hai seperti tripot dia konstan konten penampangnya konstan jadi dia eh enggak enggak menggunakan versi block nanti kalau lo ini makin mengecil biasanya tapi di tertentu tentang potensial linear Hai persennya digunakan jika relasi profesional diinginkan antara putaran sumbu dengan rasio pembagian dari potensiometer Hai itu digunakan untuk supaya profesional antara potensial linear yang digunakan Hai dengan putaran sumbu pembaginya jadi dia yang linear Hai sama pembagiannya itu linier Hai itu biasa diterapkan pada menyetel tikusat layar osciloskop osciloskop mengutai gelombang hai 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 tahun gelombang itu bisa digunakan diterapkan hidup kalau opotension log kritik itu adalah potensio mempunyai resist tip yang semakin menyimpit atau membuat dari bahan memiliki relitas berpreasi Hai memberikan piranti yang disini merupakan fungsi logistik terhadap zodiporos fontosium benar hai 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 pada kesempat ini biasa digunakan untuk pengeras audio Hai kenapa karena Hai ini siapnya itu meniru prinsipnya itu meniru Hai logitma Hai logitma Hai logitma sistem logitma itu gunakan menggunakan log-log Hai ada pengarah suara pada video untuk memperbesar kecil pada lampu biasanya terang gelap terang gelap dimainkan aja potensio bisa menggunakan potensio logitmi tetapi dia mempunyai batas itu batas arusnya itu jarang bisa menggunakan sampai di atas 2 dia bisa dibawa bermain di bawah 2W karena bahaya sangat baik sekali potensial akan menggunakan lebih tapi berbawah akan terbakar potensial logismik ini biasa digunakan juga untuk berhenti audio pengendali polome itu bisa juga potensial log juga dapat dibuat yaitu dengan menggunakan potensial linier potensial linier ini digabung tetapi dan digabung dengan resitor eksternal ini akan digabung ada penggabungan, ada kombinasi kombinasi, kombinasi antara potensial linier dan potensial eksternalnya nah, setelah itu kita masuk ke potensial restart apa restart itu restart itu sebenarnya sama tetapi ini paling menggunakan arus yang tinggi restart itu sendiri adalah restart preabel yang sering didesain untuk menunjukkan arus dan tangan yang tinggi arus dan tangan yang tinggi misalkan arus ini bisa ditemukan pada misalkan ada lampu lampu biasa lampu neon atau lampu pelajar yang bisa dikecilkan maksudnya cahaya itu bisa terang diredupkan diredupkan atau dimainkan nah itu bisa menggunakan potensial restart kenapa? karena rumah ini bisa kawasan 220V itu sangat penting sekali nah itu arus yang mengalir itu sangat besar semangat, semangat, itu menggunakan termodestart kenapa? beda sih dengan potensial yang lain potensial meter yang lain itu karena potensial ini sudah didesain khusus dibuat dari kawat resistive yang dilitikan untuk membentuk koil tiroid dengan menyapu yang menggerak pada bagian atas tiroid membentuk koil dari satu dilitan ke dilitan selanjutnya nah itu menggunakan dilitan dia menggunakan dilitan yang akan mengubah tegangannya akan nyentuh kumparan karena dilitan itu akan menggunakan disebut dengan magnet magnet akan membentuk magnet jika di atas listrik menggunakan hukum itu Loren ada yang Loren juga hukum paradai ada alir mengalir pada kawat pada menggunakan prinsip tangan kanan kayak gitu dan dia ada elektronya di tengah intinya nanti itu akan yang di buat bergeser geser geser itu akan mengubah merubah tegangannya ya potensi menurut selanjutnya itu membahas tentang potensi digital potensi digital potensi digital itu diterapkan untuk potensi digital sebuah komponen elektronik yang meniru fungsi dari potensi menter analognya untuk dilakukan pada potensi digital pada potensi digital itu dia menurut pada analognya berapa dan dia menyamakan sendiri itu disebut dengan potensi meter digital tanpa kita tapi kita cuma dimainkan itu di potensi meter analognya itu itu dari 4 pembahasan ini dan selanjutnya kita membahas tentang kelebihan dan kekurangannya nah dalam potensi meter ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan kelebihan yang dapat potensi meter memiliki ketahanan maksimum dimana harus saat sesaat akan terus mengalir membagi dapat berpilihasi tegangan output dari tegangan maksimum PS ke ground novel sebuah wiper penggerak dari satu ujung potensi meter yang lain nah ground ada maksimum PS nya ketahanan ini memang menahan ketahanan maksimum dimana harus sesaat nah harus sesaat ini adalah harus yang sangat berbahaya karena harusnya harus kejut karena bukan konstan itu sangat berbahaya sekali bagi alat-alat elektronik lainnya atau sistem elektronika yang kita buat itu itu kelebihannya lubangnya juga selain ini banyak itu mudah itu mudah mengatur kita mudah mengatur atau mengatur tegangannya mengatur hambatannya dari hambatan itu kan akan berhormat pada tegangan kalau arusnya sekian masuknya tegangannya akan berubah dengan cara mengisarkan hambatannya potosiometer juga lubangnya itu bisa menerapkan atau mengubah hambatan tanpa membongkar cuman dimuinkan memutar-mutar itu sudah akan berubah hambatannya kalau menggunakan yang biasa atau resistor biasa itu harus dibongkar dulu itu kekurangan dari resistor biasa dan itu diperbaiki dengan menggunakan potosiometer dia diputar dia sudah berubah sudah berubah kondisi hambatannya berapa ohm itu akan berubah ini dan kekurangannya kalau potosiometer jarang digunakan untuk mengatur beban lebih dari 1 watt nah 1 watt tadi ada yang watt karena potosiometer biasa digunakan untuk mengatur senyata analog yang berubah karena 1 watt ini besar sangat besar sekali bahaya daya 1 watt itu besar bisa rusak karena potosiometer biasa digunakan untuk mengatur senyata unlock nah nantinya kan ada disebutkan senyata analog atau senyata digital yang bisa menggunakan itu senyata unlock ini itu kekurangannya kekurangannya juga ada dayanya banyak tadi yang dijelaskan ada yang linear dan lalu itu sudah dijelaskan juga kekurangannya tidak panasnya ada jangka panasnya tertentu karena itu akan merusak dari potosiometer itu sendiri mungkin sekian penjelasan dari saya mungkin sekian penjelasan saya terimakasih terimakasih semoga pada setan hari ini dapat bermanfaat pelajarannya dan dapat memberi masukan atau informasi bagaimana itu proses kerjanya dari potosiometer itu sendiri selamat pagi sampai ketemu dengan pelajaran selanjutnya atau mata kuliah selanjutnya ini digunakan untuk menyelesaikan tugas yaitu pengkuran teknik Universitas Negeri Jember jurusan Teknik Mesin sekian dan terima kasih